Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel Youtube saya Yanto Tanjung. Channel yang membahas bagaimana belajar bahasa Inggris secara mandiri. Yang awalnya saya mulai dengan belajar TOEFL secara mandiri di rumah. Saya sudah menjelaskan ketiga skill yang ditanyakan dalam soal TOEFL ITP. Listening, Structure, dan Reading. Juga pembahasan soal. Ada seratus lima puluhan video tentang itu. Kemudian saya juga memberikan materi tentang belajar kosa kata bagi pemula. Artinya kosa kata apa saja yang sebaiknya dipelajari. Di awal kita belajar bahasa Inggris secara serius. Kemudian juga ada tips di sini. Kemudian juga ada review buku, review channel Youtube, review aplikasi handphone yang semuanya berkaitan dengan belajar bahasa Inggris. Pada pertemuan kali ini, kita melanjutkan tips belajar bahasa Inggris bagi pemula. Ini yang lanjutan ya. Tips ini saya ambil dari buku saya, 7 Kebiasaan Belajar Bahasa Inggris yang efektif. Dapat diperoleh di Grand Media seluruh Indonesia, maupun di Shopee harganya Rp37.500. Bahkan yang lebih murah ya, saya di Shopee, 240 alaman merupakan hasil penelitian saya. Bagi yang belum kenal, saya Yanto, dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi dan instruktur topo di Universitas Jambika Bangsa. S1, S2, S3 saya juga tentang bahasa Inggris. Jadi saya, kalau gini memang belajar bahasa Inggris. Oke, nah topik kita kali ini tentang kursus versus tidak kursus. Ini merupakan jawaban saya dari banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada saya, Pak, bagusnya saya belajar bahasa Inggris itu kursus enggak ya? Misalnya enggak ya, belajar dengan diri, sendirian sendiri di rumah misalnya. Nah itu yang akan saya coba jawab. Nah jawaban saya berdasarkan tentu buku-buku yang saya baca, referensi yang saya miliki, pengahaman yang saya miliki, pengalaman yang saya miliki, dan juga penelitian yang berkaitan dengan bagian ini. Saya pernah meliti tentang good language learners. Tentang orang-orang yang sukses belajar bahasa Inggris. Apa sih persamaan mereka? Itu yang pernah saya teliti dulu. Dan kemudian saya jadikan seolah menjadi sebuah buku seperti ini. Kenapa sih orang-orang yang sukses belajar bahasa Inggris itu bisa sukses? Apa resepnya? Bisa enggak orang lain menggunakannya? Atau memang itu sudah takdirnya karena dia memang lebih pintar, lebih cerdas, kemudian lebih berbakat dari saya. Ada jawabannya di buku ini. Oke. Nah berkaitan dengan jawaban pertanyaan itu, apakah saya sebaiknya kursus atau tidak kursus? Jawabannya, mari kita lihat. Sebenarnya tidak ada jawaban yang pasti. Maksud saya itu orang yang tidak kursus maupun orang yang kursus punya sama-sama kesempatan untuk menguasai bahasa Inggris. Tapi harus diakui yang kursus itu punya kelebihan dibandingkan yang tidak kursus. Dan itu yang akan saya bahas. Ini keuntungannya. Ada tujuh. Jadi kebanyakan apa yang saya sampaikan jumlahnya itu tujuh. Sesuai dengan judulnya tujuh kebiasaan belajar bahasa Inggris. Nah ada beberapa keuntungan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak kursus. Jadi kalau ada yang punya dana, punya waktu, saya sarankan kursus. Itu investasi. Bukan buang-buang duit namanya. Nah kenapa? Berikut alasannya ya. Pertama, Anda akan dibimbing oleh seorang guru atau tutor yang memahami bahasa Inggris lebih baik daripada Anda. Jadi jika ada kesalahan, ada yang perbaiki. Nah bayangkan kalau belajar sendiri, kita tidak tahu kalau kita itu salah belajarnya. Kalau kursus, kalau kita kursus bayar, itu kita dibantu oleh orang lain yang lebih paham tentang bahasa Inggris dibandingkan kita. Nah yang kedua, ini tidak kalah pentingnya ya. Anda dikelilingi oleh lingkungan yang sama-sama memiliki keinginan belajar bahasa Inggris secara serius. Dari mana kita tahu dia ingin belajar bahasa Inggris secara serius? Buktinya dia meluangkan waktu hadir, dia bayar, dia berinvestasi, dan kita ada dalam lingkungan itu. Nah kita itu kadang-kadang dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau yang di lingkungan kita malas, ya kita juga malas belajarannya. Tapi kalau si A bahasa Inggris yang lebih bagus daripada kita, dan kita ketemu dia hampir tiap hari atau sering, itu memacu dan memicu kita untuk lebih bersemangat. Itu pengaruh psikologisnya. Ini juga menguntungkan karena Anda tidak merasa sendirian. Ini bagus untuk motivasi. Kadang kalau kita belajar sendiri itu mudah, malasnya, gampang putus asanya. Meskipun nggak semua orang. Nah kemudian Anda punya teman untuk bertanya dan melatih kemampuan bahasa Inggris Anda. Jadi kalau melatih percakapan, Anda nggak sendirian di depan kaca. Anda ada kawan untuk ngobrol. Kalau nggak paham, bisa ditanya ke teman atau ke tutornya tadi. Itu kelebihannya kalau ikut kursus. Kemudian yang keempat, program yang ada di kursus membantu Anda memiliki tujuan sendiri karena silabus yang ada di kursus. Kalau kita belajar sendiri, kita nggak tahu mulai dari mana. Walaupun saya sudah memecahkan permasalahan itu dengan buku saya ini. Tapi kebanyakan orang nggak tahu dia harus bagaimana. Nah kalau di kursus, mereka sudah punya silabus sendiri. Itu kelebihannya. Jadi kita tahu arahnya kemana. Mau kelas percakapan, mau kelas khusus untuk grammar misalnya, untuk tofong. Mereka sudah mengaturnya. Dan karena mereka berpengalaman, biasanya tahu apa yang mereka lakukan. Nah kemudian yang kelima, beberapa kursus memberikan materi tambahan yang tidak Anda dapatkan jika Anda belajar sendiri. Karena mereka sudah punya pengalaman, mereka ada materi misalnya kayak games misalnya, kemudian teknik belajar bahasa Inggris, teknik memahami tenses, dan seterusnya. Yang kita barangkali nggak dapat kalau kita belajar sendiri. Karena nggak punya sumbernya. Sementara yang kursus itu memang bidangnya itu. Mereka tentu punya banyak sumber. Nah yang keenam Anda dipaksa untuk mau belajar. Karena sudah membayar kursus. Ini juga yang penting. Kalau kita disuruh bikin jadwal sendiri, sekarang kita malas ya. Sudah dibikin jadwal, ditempel, didinding, tapi jarang kita ikuti dengan disiplin. Kalau di kursus kita dipaksa, dua kali seminggu, tiga kali seminggu. Kenapa? Rugi. Sebab sudah bayar. Dan itu merupakan sebuah keuntungan. Awalnya memang dipaksa untuk belajar. Tapi lama-lama kan kita jadi, buat kepentingan kita juga jadinya. Dan yang nomor tujuh, belajar jadi lebih teratur. Karena sudah diatur sendiri oleh jadwal kursus. Jadi Anda harus hadir, karena merasa rugi tidak datang. Dan sudah diatur sendiri. bahwa setiap Senin dan Kamis Anda harus belajar bahasa Inggris. Itu sudah jadwal. Jam 4 sore misalnya. Atau jam setengah. Nah itu kelebihan. Nah tetapi saya tidak mengatakan kalau adik-adik misalnya tidak punya kemampuan secara finansial, kemudian nggak punya waktu untuk datang ke tempat kursus. Sebetulnya ada cara lain misalnya, mendatangkan guru privat misalnya. Banyak orang belajar bahasa Inggris sukses karena menggunakan guru privat juga. Saya banyak sekali bertemu dengan orang-orang seperti itu. Ya kenapa? Pesaman mereka ya. Mereka mengeluarkan biaya, tentu ada keinginan belajar secara serius. Nah itu sudah kelebihan. Nah tapi juga dalam praktiknya, dalam penelitian yang saya lakukan, banyak juga kok yang tidak kursus sama sekali. Karena mungkin nggak ada waktu, mungkin nggak mampu secara finansial. Tapi bahasa Inggrisnya luar biasa. Kenapa yang membedakan mereka dan yang lain? Itu tadi. Motivasi dan tujuan yang jelas. Kenapa saya harus belajar bahasa Inggris? Apa keuntungannya buat saya? Jika saya menguasai bahasa Inggris dengan baik, apa yang? Bisakah ini mengubah hidup saya? Bisakah mencapai cita-cita saya misalnya? Nah itu yang mereka miliki. Nah kedua jenis ini, baik yang kursus maupun tidak kursus, sama-sama punya peluang untuk menguasai bahasa Inggris secara baik, secara maksimum. Bahkan orang yang kursus sekalipun, tapi nggak pernah mengulang di rumah, nggak pernah belajar sendiri, ya rata-rata hasilnya juga nggak bagus. Saya juga sering temukan orang-orang seperti itu. Kursus dari SD, SMP, tapi bahasa Inggrisnya gitu-gitu aja. Nggak pernah naik level. Kenapa? Karena nggak ada unsur belajar dengan dirinya. Semua orang yang sukses belajar bahasa Inggris, baik dia kursus maupun tidak kursus, itu memiliki kesamaan. Mereka belajar bahasa Inggris secara teratur melalui peralatan atau sources yang ada di sekitar mereka. Entah itu novel, cerita pendek, majalah, kalau sekarang itu internet, YouTube misalnya, grup WA misalnya, situs berita berbahasa Inggris misalnya, mereka manfaatkan. Jadi, apalagi sekarang merupakan cara waktu yang terbaik belajar bahasa Inggris, berapapun usia Anda. Saya ingatkan, dua tahun dari sekarang Anda belajar bahasa Inggris atau tidak belajar bahasa Inggris dengan serius, umur Anda akan bertambah dua tahun. Bedanya jika Anda belajar bahasa Inggris secara serius dari sekarang, dua tahun yang akan datang bahasa Inggris Anda jauh lebih baik. Dan itu pasti. Insya Allah. Cuman kita kadang-kadang masih mikir-mikir juga, mengapain saya sih belajar serius? Manfaatnya juga buat apa? Apakah saya keluar negeri saya nantinya? Saya nggak ada minat untuk keluar negeri. Dan saya banyak sekali menemukan orang-orang yang usianya sudah 40, 50 tahun menyesal. Kenapa ketika muda dulu tidak serius belajar bahasa Inggris? Dan ikan serius pasti karena dia lebih baik dari sekarang. Pasti hidupnya jauh lebih baik dari sekarang. Keterampilan bahasa memang bukan segalanya. Tapi ketampilan bahasa Inggris yang baik akan membantu Anda dalam karir apapun. Yakinlah itu. Dan waktu akan terus berlang. Sudah lebih, 2023 misalnya, 2024, 2025. Anda tidak melakukan apa-apa dengan bahasa Inggris Anda. Pendingkan dengan orang yang belajar secara serius. Memanfaatkan waktu mereka untuk belajar bahasa Inggris karena mereka paham suatu saat nanti ini akan membantu hidup mereka. Oke, demikian dari saya. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada pengetahuan, silakan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Saya juga berterima kasih atas testimoni yang sering muncul di kolom komentar yang mengatakan TOEFL-nya 520, 500 sekian, lulus LASIMAC UI, lulus nomor S2, lulus spesialis, dan seterusnya. Ada puluhan, bahkan mungkin ratusan ya, komentar yang sangat bikin saya terharu, bahagia, dan bangga sekali. Itu lebih dari segalanya buat saya, Dede. Karena tujuan bikin channel ini memang untuk itu membantu semampu saya di bidang yang saya pahami. Oke, mohon maaf. Terima kasih telah kukurangan. Bila itu berudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!